Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chassano. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Hikaru Nakamura maun Alexandri Lesec. Pada tanggal 21 Januari 2002 di Bermuda. Yang dimulai dengan E4 dibalas Lesec dengan C5. Sicilian Defense Kuda C3, bentuk Sicilia tertutup. D6 Kuda F3, kuda F6. D4 Pion kali D4 Kuda makan, Sicilia terbuka. A6 Najob Pariasen Gajah E3 E5 Ancam kuda Kuda mundur ke B3 Gajah E6 F3 Kuda B ke D7 Menteri D2 Gajah E7 Putih Rukade Hitam B5 G4 Yap, sampai di langkah ke-11 ini, variasi Nadok masih berjalan. Dan jika di sini Hitam ingin menuliskan sesi opening, Hitam bisa ambil langkah Rukade. Tetapi sepertinya Lesec memilih menutupnya dengan Kuda B6. Memulai middle game, Nakamura langsung menyerang dengan G5. Ancam kuda Kuda mundur ke D7 Tanpa mengandorkan ketegangan, Nakamura kuda D5. Tantang kuda hitam dan ancam gajah. Hitam gajah makan kuda. Pion makan Kuda C4 Garpu menteri dan gajah. Gajah makan kuda. Pion makan Ancam kuda Kuda maju ke Arima Balik ancam pion Hitam majukan pionnya ke C3 Ancam menteri dan tutup diagonal kawalan menteri untuk kuda. Menteri makan Membuat kawalan untuk pion Gerima malema Dan langsung diambil gajah. Tantang gajahnya putih. Putih pilih F4 Barik ancam gajah dan tantang pion hitam. Dengan senang hati hitam ambil tantangan tersebut. Balas ancam gajahnya putih. Langkah hitam ini membuat laju raja terbuka. Selanjutnya putih pilih kuda C6 Ancam menteri Setelah hitam selamatkan menteri ke C7 Putih selamatkan gajahnya ke D4 Ancam pion G7 dua kari F6 Tutupi ancaman tersebut Putih benteng H ke G1 Tekan gajah Sebuah ancaman yang serius Seperti misalnya hitam ambil langkah benteng C8 Tambah tekanan ke laju raja Maka putih benteng makan gajah Pion makan Gajah kali G7 Ancam benteng Benteng menghindar ke G8 Putih benteng S1 Skak Nah disini Raja hanya punya satu petak kabur Kalau hitam tutup skak dengan kuda Gajah makan Pion makan Benteng makan Skak Di situasi ini Di situasi ini kemanapun raja hitam kabur Semuanya akan berakhir buruk bagi hitam Karena itu ketika tadi benteng ancam gajah Hitam mundurkan gajahnya ke H6 Lalu putih pindahkan bentengnya ke S1 Skak Buda menutup Gajah makan Pion makan Pion makan gajah Nah di posisi ini Menurut kawan-kawan Langkah apa yang diambil putih Selanjutnya Yap Disini nakamura memberi kejutan untuk hitam Dengan benteng kali E5 Skak Korbankan bentengnya Lalu D6 Ancam menteri Menteri D7 Kuda kali E5 Kembali ancam menteri Menteri pindah ke B5 Putih D7 Skak Paksa raja bergerak yang disini pilih ke E7 Menteri A3 Skak Raja E6 Menteri D6 Skak Paksa raja naik ke F5 Kuda F3 Ancam skakster Kuda ke D4 Atau bisa juga Skakster benteng ke D5 Menghindarinya hitam terus Langkahkan rajanya Yang disini pilih ke G4 Kuda ke D4 Ancam menteri Menteri C4 Putih benteng G1 Skak Raja H3 Menteri E5 Ancam skak mat Menteri di H5 Mencegahnya hitam Pion G6 Lalu Nakamura Menteri E4 Buka kemungkinan skak ke F3 Atau ke G2 Yang tentu berpotensi skak mat Melihat ini Aleksandri Lesek menyerah Karena disini hitam Hanya punya langkah Untuk memperlambat Dan menunda Kekalahan Tanpa ada langkah Yang bisa Mencegah skak mat Dari putih Sebuah game Yang luar biasa Dari Hikaru Nakamura Ya sekian video Dari saya Kalau teman-teman Menyukai video ini Silahkan share Ke teman-teman yang lain Terima kasih atas Like dan komentarnya Salam Pencinta Aja tur